Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat hari Sabtu Semoga di hari Sabtu ini untuk teman-teman semuanya Yang simak-simak video ini Mendapatkan suatu keberkahan Kelancaran dan juga pelajaran baru ya tentunya Oke teman-teman Pada video kali ini saya akan menerangkan suatu perhitungan kembali ya teman-teman Di sini saya akan membahas untuk trafo 10A Trafo 10A dengan voltase 25V AC Jadi itu yang akan saya bahas Dan nanti untuk pembahasannya Mulai dari PSU sampai dengan beban ya Dan juga perhitungan elko Oke teman-teman Jadi untuk teman-teman semuanya Tonton sampai habis supaya teman-teman nanti memahami ya Jadi tonton sampai habis supaya teman-teman semua nanti memahami Dan juga di akhir video ada suatu perhitungan elko ya Jadi teman-teman harus tahu juga cara perhitungan elko seperti apa Dan dengan trafo 10A 25V AC itu membutuhkan berapa UF elko sih berapa mikro farad elko sih dan voltasinya berapa sih mas Nah itu ya Jadi itu penting sekali untuk teman-teman ketahui Dan di pembahasan ini semuanya akan saya bahas Kalau teman-teman sudah menyimak semuanya maka teman-teman akan mengetahuinya Oke Kalau teman-teman sudah mengetahuinya Tentunya nanti teman-teman akan bisa untuk mempraktekannya Dan hasil akhir teman-teman akan tahu sendiri hasilnya seperti apa Jadi di dalam suatu perhitungan ini sangat-sangat menguntungkan sekali ya teman-teman Loh menguntungkan dari mana mas? Kayaknya biasa aja Misalkan seperti itu Menguntungkan teman-teman ya Jadi dengan teman-teman menggunakan dasar perhitungan sangat banyak sekali keuntungannya ya Beberapa keuntungannya yaitu Teman-teman itu akan tahu cara perhitungan PSU Teman-teman akan tahu cara perhitungan driver Transistor final Dan juga teman-teman akan tahu Akan mengetahui perhitungan tentang beban Driver terhadap beban Dan juga teman-teman yang paling pokoknya Teman-teman sangat irit biaya Dalam perakitan Itu usahakan irit biaya tapi hasilnya bagus Nah seperti itu ya Itu sangat disenangi atau sangat dicari Sangat dicari oleh orang-orang ya Seperti itu Nah kalau misalkan nyari yang sama seperti itu Nah dengan cara perhitungan ini insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan hal yang sama Ya Jadi dengan 10 ampere Nanti akan bisa membebani speaker sekian watt loh Dan seharusnya kalau misalkan secara asumsi itu tidak akan mungkin Nah kalau dengan perhitungan maka semuanya akan mungkin Pasti tidak mungkin kalau kita sudah tahu dasarnya Nah seperti itu ya teman-teman ya Jadi penting sekali untuk teman-teman semuanya memahami perhitungan ini Nah seperti contohnya seperti ini ya Kalau teman-teman Dengan modal yang sedikit Tapi bisa Misalkan teman-teman membuat power ampli ya Nah modalnya sedikit Tapi bisa dijual misalkan dengan harga yang mahal Ataupun harga yang relatif di atas modal kita Itu sudah menguntungkan ya teman-teman ya Jadi tidak perlu modal yang besar-besar Dengan cara ini pun teman-teman akan bisa untuk Mengeluarkan modal kecil Tapi bisa dijadikan suatu Misalkan penjualan itu bisa di atas modal Seperti itu ya Tentunya ya di atas modalnya Bukan 1000-2000 ya mungkin ya Ya lebih tinggi lagi lah seperti itu Jadi teman-teman kalau sudah paham nanti akan bisa mengaturnya dengan sendiri ya Tapi kalau saya sendiri sih Tidak jualan ya Nah jadi Apa yang saya sampaikan Mohon untuk diperhatikan baik-baik ya teman-teman Diperhatikan baik-baik Jangan sampai di skip Supaya teman-teman semuanya faham Perhatikan baik-baik Dan ACC yang saya bahas disini Perhatikan baik-baik ya Nanti akan saya bahas juga Soal ACC ya Kalau tidak lupa ya Itu nanti akan saya bahas Dan perhatikan baik-baik ya Sudah diperhatikan Mohon kalau misalkan ingin mempraktekan Dipraktekan semuanya apa yang saya katakan ya Nah kalau misalkan sampean Mempraktekannya setengah-setengah Ya hasilnya pun setengah-setengah Kalau misalkan tidak maksimal Misalkan suaranya kok tidak ada tenaga dan lain-lain Jangan salahin saya gitu ya Jadi kembali ke diri sendiri Sejauh mana sih memperhatikan Dan juga memperhatikan Dan juga memperhatikan lah Memperhatikan apa yang saya bahas ini gitu ya Oke teman-teman Tidak usah terlalu lama ya Ini mungkin terlalu lama awal penjelasan Tujuannya untuk meyakinkan teman-teman semua aja Supaya teman-teman lebih semangat lagi untuk mempelajarinya ya Oke yang pertama ini Ini akan saya Apa namanya Akan saya coba untuk berhitung ya Apa Akan saya coba untuk menerangkan ya Jadi ini Yang perhitungan pertama yang akan kita bahas Yaitu Nah ini ada beberapa Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga 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 Lapan Nah lapan step ini yang akan saya bahas ya teman-teman Tentunya nanti akan ada rumus-rumusnya Bisa teman-teman tulis di buku teman-teman Ataupun Ya kalau misalkan langsung bisa ya Alhamdulillah gitu ya Oke Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Daya PSU Daya aktif Jadi PSU itu ada daya aktif Wat Dan ada daya reaktif Ya teman-teman ya Yaitu VA Loh kenapa sih mas Nah seperti ini ibaratnya ya teman-teman Ini sekalian saya bahas aja ya Ibaratnya seperti ini Daya aktif itu adalah Kita ibaratkan sebagai Ini teman-teman Kita ibaratkan sebagai Wadah teman-teman Nah ini misalkan wadah ya teman-teman Ambil lah ini misalkan ember ya teman-teman Nah inilah daya aktif teman-teman Inilah daya aktif teman-teman Ini adalah daya aktif Atau what ya teman-teman Nah reaktif itu apa sih Nah reaktif itu muatannya gitu loh Istilah ini ember Reaktifnya itu airnya dimasukkan ke dalam Wadah ini tadi gitu loh Nah ini daya aktifnya Dan daya reaktifnya itu Yang masuk ke dalamnya itu Nah seperti itu ya teman-teman ya Pemahaman secara singkatnya Nah jadi daya aktif adalah Daya yang sesungguhnya Dan daya reaktif adalah Muatan listriknya Muatan yang masuk ke dalam ininya Ini ember ini Nah seperti itu ya teman-teman ya Tentunya kalau daya reaktifnya itu terlalu besar Ya atau bebannya terlalu besar Maka ini akan luber teman-teman Kalau luber yang rusak apanya Yang rusak itu ya nanti Daya aktifnya ini kelebihan Akhirnya rusak finalnya Dan lain-lainnya Seperti itu ya Nah itu gambaran simpelnya ya teman-teman Anggeplah daya aktif itu sebagai Wadahnya dan daya reaktif itu Adalah muatannya Sama halnya Daya reaktif PSU Dan juga daya reaktif Daya aktif driver Nah seperti itu Karena itu harus klop ya Oke lanjut saja Daya PSU adalah daya aktif ya teman-teman Daya PSU daya aktif Nah ini akan saya bahas nanti Selanjutnya daya PSU daya reaktif Ini pun akan saya bahas Penurun tegangan dari VAC ke VDC Nah ini nanti akan saya bahas juga Nanti tentunya semuanya nanti akan saya jelaskan Ada rumusnya juga ya Penurun tegangan dari VAC ke VDC Daya driver daya aktif Daya driver daya reaktif Nah itu juga ada ya teman-teman Terus menentukan jumlah final yang harus terpasang Nah disini nanti akan ada Suatu penjelasan soal menentukan Menentukan transistor final yang harus dipasang Berapa set sih mas Dengan 10A 25VAC Nah nanti akan dijelaskan Setelah itu menentukan kemampuan driver final Terhadap beban Nah jadi gini ya teman-teman Dikatakan disini menentukan kemampuan driver Nah ya Driver ini maksudnya adalah final ya teman-teman ya Final ya Jadi dengan final sekian set itu Bebannya berapa watt sih Nah itu nanti akan saya hitung juga ya Dan yang terakhir yaitu Menentukan Elko PSU Nah disini nanti akan kita hitung juga Menentukan jumlah Elko PSU Oke teman-teman Fungsi Elko apa sih Dalam rangkaian PSU Power Ampli Ada yang bilang Tondon ya Kalau saya pribadi sih Kurang Kurang apa ya Kurang klop dengan kata-kata Tondon gitu ya Tentunya kalau misalkan kita Ada kata-kata Tondon Dari situlah kita memahami Tentunya Elko itu harus banyak banget gitu ya Karena sifatnya Tondon Padahal ya kalau saya pribadi Menilainya itu bukan Tondon ya teman-teman ya Dalam rangkaian PSU Elko itu berfungsi sebagai Penstabil tegangan Atau penyerata tegangan Karena setelah melewati dioda Itu masih ada ria AC nya teman-teman Belum murni DC Maka dari itu Diberi Elko Tujuannya untuk menyeratakan tegangan itu Agar stabil ke volt DC Nah seperti itu ya teman-teman ya Untuk memahaminya Nah untuk selanjutnya Yaitu rumus-rumus yang akan dibahas Dari daya PSU aktif Hingga beban Ada di bawah ini Oke teman-teman Nah ini saya majukan lagi Nah rumus-rumus semuanya Ada di sini ya teman-teman ya Jadi boleh teman-teman simak-simak Semuanya ada di sini Untuk penjelasan saya yang di atas tadi Dari yang pertama Nah ini rumusnya dari yang pertama Sampai ke Elko Nanti akan ada rumusnya juga Seperti itu ya Jadi simak-simak Kalau memang ini penting Buat teman-teman semuanya Teman-teman ingin belajar Monggo Boleh ditulis ya Ini saya fokuskan seperti ini Tujuannya bisa teman-teman tulis Salin ke buku Seperti itu Oke yang pertama Yaitu daya PSU ya teman-teman Daya PSU daya aktif Nah yang pertama teman-teman harus Ketahui Yaitu daya PSU aktifnya dulu teman-teman Dengan rumus di bawah ini teman-teman ya Nah ini rumus-rumusnya Nanti perhitungannya ada di lembar berikutnya Rumusnya yaitu P sama dengan I dikali VT Dibagi Cos P Ya saya jerangkan ya disini P sama dengan I dikali VT Dibagi Cos P Ki ya Cos P Nah nanti Persimbol ini Akan saya jelaskan di lembar berikutnya Supaya tidak Mengulang-ulang ya teman-teman Disini dijelasin Nanti disana dijelasin lagi Jadi durasinya terlalu panjang Setelah itu daya PSU Daya reaktif Ki sama dengan P Dikali Cos P Itu untuk mencari daya reaktifnya Teman-teman ya Terus Kita coba mencari Penurun tegangan Rumusnya apa sih mas Menurun tegangan Yaitu VDC Sama dengan VAC Dibagi Cos P Ya Cos P Ini nilainya 0,8 Loh mas Ya kembali ini ya Sebelumnya sudah saya banyak terangkan Tapi tetap saya terangkan lagi Siapa tahu teman-teman Pas lihat Ternyata pas lihat Perhitungan 10A 25VAC Ya Jadi teman-teman Tidak perlu ribet Jadi langsung saya jelaskan Sebenarnya di perhitungan 5A 32 5A 25VAC 5A 18 3A sekian Sekian volt Itu semuanya sudah saya jelaskan Tapi saya jelaskan lagi Teman-teman Kenapa kok Untuk penurun tegangan Dibagi Cos P Tidak dikali 1,4 Nah Jawabannya adalah Karena Kalau misalkan Dikali 1,4 Itu adalah nilai yang Misalnya dikatakan Di saat kita menggunakan Multitester Itu adalah nilai Yang mungkin tertera Di multitester Ya teman-teman ya Tapi disini Yang dihitung Adalah nilai Nilai yang mana Nilai ini adalah Nilai maksimalnya Teman-teman Dalam artian kata Nilai maksimal Di saat diberi beban Ya teman-teman ya Jadi yang dihitung itu Adalah nilai yang Saat diberi beban Teman-teman Misalkan gini ya 25VAC Kalau misalkan Dikali 1,4 Misalkan ketemunya 36 Misalkan ya 36VDC Misalkan seperti itu ya Nah Memang Kalau misalkan kita tester Ketemunya 36VDC Tapi di saat Dibabani Bisa misalkan Turunnya ke 32VDC Misalkan ya Maka dari itu Yang hasil Dibagi Kospi Itu adalah Hasil saat Diberi beban Ya pahami baik-baik ya Hasil ya Kospi Dibagi Kospi Itu adalah Hasil setelah Diberi beban Jadi yang kita hitung Itu itu Kospi itu apa sih Faktor kerugian Jadi faktor kerugiannya Itu sudah Diperhitungkan Di nilai 0,8 ini Oke paham ya Teman-teman ya Kalau misalkan Dikali 1,4 Memang benar 36 Ya kan Benar ini memang Tapi di saat dibebani Akan turun ke tegangan Yang dibagi 0,8 ini Paham ya teman-teman ya Selanjutnya yaitu Daya driver Daya aktif Nah untuk rumusnya adalah P sama dengan VTDC Dikali I Ya Untuk daya driver Daya reaktifnya yaitu Ki sama dengan I dikali VTDC Volt total DC Dikali Kospi Ya seperti itu ya Teman-teman ya Paham ya Jadi kalau misalkan Teman-teman nanti Mungkin ada yang Tidak paham Monggo Dipertanyakan saja Jangan bingung Kalau ingin bisa Teman-teman harus Pelajari Bukan teman-teman Malah bingung Kalau teman-teman Bingung Tentunya teman-teman Tidak akan bisa Karena mesetnya Waduh ribet Waduh ini Waduh itu Tidak akan bisa Teman-teman Makanya saya buatkan Bulang-ulang Ulang-ulang Ulang-ulang Kali Agar teman-teman Selalu simak 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 Dan insya Allah Teman-teman akan bisa Untuk mempraktekan Ataupun untuk bisa Mempelajarinya Secara dalam Oke teman-teman Kalau teman-teman bisa Untuk mempraktekan ini Sangat banyak Keuntungannya Teman-teman Buktikan nanti Sebelum teman-teman Belum mempraktekan Dan sudah mempraktekan ya Insya Allah Kendala-kendala Kerusakan itu Akan jauh Trouble-trouble Dan lain-lain Itu akan jauh ya teman-teman Seperti kebakaran Speaker Dan lain-lain Sangat jauh Oke teman-teman Next Kita buka lembar berikutnya Jadi disini Yang selanjutnya Yaitu Menentukan jumlah final Yang harus dipasang Ya Untuk menentukan Jumlah final Yang harus dipasang Ya Nanti kita akan Memperhitungkan Suatu daya aktif Yang pertama tadi teman-teman Daya aktif itu Nanti Ketemunya berapa watt Misalkan 400 watt Nah 400 watt Maka Dibagi daya final Per satu setnya Teman-teman Misalkan teman-teman Menggunakan final Toshiba Maka 400 Dibagi 150 Seperti itu ya Nanti ketemu Jumlah final Ya Nanti akan saya jelaskan itu Di berikutnya ya teman-teman Menentukan kemampuan Driver Nah Untuk menentukan Kemampuan driver Yaitu Rumus yang pertama ya Rumus Apa namanya Rumus untuk Menentukan driver ya Teman-teman Nah driver ini Sangat berkaitan Dengan transistor Final Ya Ini ya Transistor final ya Jadi Ki sama dengan P dikali Ki Dikali Cos P Ya teman-teman ya Nah Misalkan P nya Finalnya Toshiba nih 150 Ya Maka dikali 0,8 Ketemu nanti Final Satu set itu Daya reaktifnya Berapa Seperti itu ya Jadi driver itu Kita cari Daya reaktifnya Final itu nanti Akan kita cari Daya reaktifnya Untuk mengetahui Muatannya itu Berapa Nanti kita Cocokkan dengan Bebannya Ah Gampang Terus lanjut Yaitu Menentukan Jumlah Elko Ya Rumus menentukan Elko PSU Rumusnya yaitu UF sama dengan I Dikali Volt total Dikali Volt total Ya Seperti itu Simbol-simbol Dan satuan Oke next Kita lanjut Teman-teman Nah Jadi di dalam Rumus semua Yang saya bahas Tadi Itu semua Simbolnya ada Disini teman-teman Jadi teman-teman Gak usah ribet Kalau misalkan Gak tau R itu apa sih P itu apa sih VA itu apa sih Nah teman-teman Bisa lihat disini Oke Faham ya teman-teman ya Yang pertama P P adalah daya Atau watt Ya teman-teman Nah ini I teman-teman ya Ini I I itu adalah Ampere Nah Ada VT Tadi teman-teman disini VT VT itu adalah Volt total Dan juga ada Ki Cos P Memiliki nilai 0,8 Nah ini ya Seharus teman-teman Faham ya Memiliki nilai 0,8 Ya Allah Aku batu Teman-teman Doanya ya Supaya dapat sembuh Terus Selanjutnya yaitu Ki VA Sama dengan Volt ampere Ya Muatannya Muatan listrik VA ini ya Muatan listriknya Teman-teman ya Jadi ya Aku bilang tadi ya Teman-teman ya Kalau misalkan Bak Ember Nah muatannya itu ya Airnya gitu ya Jadi kita gak boleh Memberikan muatan itu Melebih kapasitas lah Seperti itu Nanti akan ada di Beban itu Terbaca disitu VDC Yaitu Volt DC Teman-teman VAC Yaitu Volt AC VT DC VT adalah Volt total DC Berarti ya Volt total DC R ya Atau Z ya Resistensi Impedensi Pada speaker Satuannya adalah OHM Sebenarnya sama aja ya Mau Resistensi Impedensi Tetap satuannya Ohm Oke teman-teman Itu ya Mungkin kita langsung Cabut aja Ke suatu Perhitungannya 10 ampere 25 volt AC Oke Ya Tara Ini ya teman-teman Untuk soalnya Yaitu 10 ampere 25 volt AC Soalnya Pendek banget ya Penjelasan juga pendek kok Gampang Jangan dibawa Rude Bawa Slow aja Pelan-pelan Dalam memperhatikan Pelan-pelan Dalam simak-simak Insya Allah Teman-teman Bisa Karena apa Karena rumusnya Sudah ada Teman-teman Tinggal masukkan Angka-angka aja Terus pakai Kalkulator Dihitung Selesai Itu ya Mainset kita Gak boleh Mainset yang Seperti Orang yang Kesusahan Teman-teman Mainset kita itu Harus Mainset yang Cerdas Mainset yang Ah Gampang Orang yang kelihatan Itu sangat mudah Untuk Ditangani Kecuali yang Makhluk halus Teman-teman ya Yang gak terlihat Itu sangat sulit Bahkan gak bisa Untuk ditangani Ya gak kak Yang pertama Yaitu PSU Daya aktif Buat Nah Ini seperti Yang pertama Tadi ya Yang pertama Yaitu Daya aktif Buat PSU Nanti sampai ke Elku Sampai ke Beban Yaitu Rumusnya P sama dengan I Dikali VT Dibagi Ki Cos P Di simbol-simbol Dan satuan tadi Sudah diterangkan P itu apa I itu apa Dikali Volt total Nah Sama dengan I nya berapa sih Ampernya 10 ampere loh mas Maka ditulis disini 10 ampere Ya Dikali Disini VT Volt total ya Kenapa volt total mas Karena Trafo Yang ada CT nya itu Teman-teman Itu adalah Trafo 2 pas 25 CT 25 Maka jangan Dikali 1 Teman-teman Harus dikali 2 Seperti itu ya VT Adalah volt total Maka 25 Dikali 2 Karena 2 pas Dibagi Cos P Cos P nya berapa sih Cos P nya 0,8 loh Seperti di satuan-satuan Simbol yang kita bahas Barusan Oh iya-iya Ketemunya berapa mas Ketemunya 625 Watt Uh Amat 10 ampere 25 Kok ketemunya 625 Nah Itulah Asumsi Maka dari itu Kita jangan menggunakan Asumsi teman-teman Kita menggunakan Suatu perhitungan Agar Hasilnya itu Ya Seperti ini loh Oke next Kita sudah menghitung Wadahnya nih teman-teman Kita sudah menghitung Embernya Kita sekarang menghitung Muatannya nih Dengan ember segini Mampu dimuati Berapa sih Nah ini dia PSU Dereaktif Rumusnya yaitu Ki sama dengan P dikali Ki Ya P dikali Ki P dikali cos P 625 P nya berapa sih 625 Ini ya 625 Dikali cos P nya berapa 0,8 Nah Sama dengan Berapa sih ketemunya Ketemunya yaitu 500 VA Ini loh Muatannya mas 500 VA Dari 625 Watt itu Ini loh mas Bak nya Dan ini yang harus Masuk ke bak nya 600 VA Kalau misalkan Lebih dari 500 VA Tentunya ya Gak baik lah Dan gak mungkin juga Lebih kalau misalkan Kita sudah menggunakan Rumus Kalau hasilnya lebih Berarti kita gak Menggunakan rumus Teman-teman Oke Faham ya teman-teman ya Next Yaitu perubahan VAC to VDC Nah Ini patut Teman-teman Fahami Seperti yang saya Jelaskan tadi Rumusnya yaitu VDC Sama dengan VAC VAC Ini adalah Volt AC Dibagi Cos P Volt AC nya berapa sih mas Volt AC nya di atas Digunakan 25 Volt AC Maka 25 Dibagi Cos P Nya berapa 0,8 Ketemunya berapa 31,25 Volt DC Nah inilah ketemunya Teman-teman ya Ini nilai Volt AC ini Nanti Kalau misalkan Belum diberi beban Maka mungkin Ketemu nilai yang Seperti Saya jelaskan tadi ya Seperti Saya jelaskan tadi Yaitu 25 Dikali 1,4 Tapi setelah Diberi beban Maka akan Ketemu nilai Di 25 Dibagi 0,8 Nah yang Saya hitung Disini adalah Nilai Setelah Diberi beban Maka ketemunya Kisaran 31,25 Volt DC Oke Faham ya Teman-teman ya Nah Setelah teman-teman Sudah mengetahui Volt DC Ini ya Volt DC Yang keluar Kalau misalkan Sudah mengetahui Voltasenya Misalkan 31,25 Volt DC Nah Dari sini Teman-teman akan bisa Untuk menentukan Driver apa Yang harus teman-teman Gunakan Ya Dari sini Teman-teman akan bisa Untuk menentukan Driver apa Yang harus teman-teman Gunakan Saya pribadi Sebenarnya Tidak merekomendasikan Untuk Harus pakai Driver apa sih Enggak ya Jadi bebas Untuk teman-teman semuanya Mau driver Pakai Driver apa aja Bebas teman-teman lah Mau pakai apa aja Terserah Saya sih pernah Review Driver Di sini ada Driver dari Abah Mehmet ya Itu sudah Sudah saya review Ada juga di video Kalau ingin Lihat ya Di beranda aja Saya juga Menggunakan Drivernya dia sih ya Untuk Borampi saya pribadi Jadi Saya pribadi Enggak ini ya Enggak menyarankan Ataupun apa ya Terserah teman-teman Bebas Yang penting Mampu disupli 31,25V DC Mampu disupli Tegangan itu ya Teman-teman ya Mau pakai Driver apa aja Terserah Terserah teman-teman lah ya Teman-teman pasti Lebih berpengalaman Soal itu Selanjutnya Selanjutnya ya Mungkin bisa Teman-teman menggunakan Driver Kalau salah dari saya Ada sih Bisa pakai Hyper UCL 302 Ya itu bagus ya Sudah ada settingan DCO nya Jadi aman Insya Allah Selanjutnya ya Kembali ke teman-teman semuanya Next teman-teman Untuk daya driver Nah Di sini kembali lagi ya Nah Setelah kita mengetahui Daya driver aktif PSU Reaktif PSU Nah Sudah kita ketemukan tadi ya Ya Baru Kita Perhitungkan juga Daya driver aktif Dan juga Daya driver reaktif Ini dapat kita ketahui juga ya Teman-teman Dan nilainya itu Harus sama Atau sesuai Dengan daya aktif PSU Dan juga Daya reaktif PSU Kalau misalkan Daya reaktif ini Tidak sama Berarti teman-teman Ada salah dalam Perhitungannya Ya Yang dikatakan Klop Agar tidak kelebihan Muatan listrik Ini harus sama Nilainya Ini PSU aktif Terhadap PSU Eh PSU aktif Terhadap driver ini Aktif harus sama Seperti itu ya Next Astagfirullah Rumah saya itu P sama dengan I Dikali VTDC Ya I nya berapa sih Amperenya Yaitu 10 Amper Dikali Volt total DC Tadi berapa Nih Volt total DC nya Yaitu 31,25 Volt DC Nah Jadi kita tulis disini 31,25 Volt DC Dikali 2 Ya teman-teman Karena 2 pas Dikali 2 Ketemunya 625 Watt Nah Ini nilainya Sudah sama ya teman-teman Dengan PSU yang di atas ini Ya Sama ya Nah itu yang dikatakan Klop ya teman-teman ya Jadi nilainya Sudah sama Dengan daya PSU Daya aktif PSU Daya Watt PSU Yang di atas tadi Nah ini Oke Next yaitu Daya reactive driver Key rumusnya Yaitu Key sama dengan I dikali Volt total DC Dikali Cos P Ya I nya berapa sih mas I nya yaitu 10 Amper Dikali VT DC DC ya DC Perhatikan DC Volt total DC nya berapa 31 312,5 Ya Nah 31,25 Ya teman-teman Dikali 0,8 Cos P nya ini Ketemunya 500 VA Nah ini sudah sama juga ya Memuatan listriknya Daya reactive nya Sama Daya reactive PSU Nah itu wajib sama ya Teman-teman ya Jadi kalau misalkan nilainya Sudah sama Berarti teman-teman Sudah benar Dalam perhitungannya Next Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke Menentukan jumlah final Oke teman-teman Seperti yang saya jelaskan tadi Untuk mengetahui jumlah final Yaitu Daya yang di atas tadi Daya aktif Daya PSU P Daya PSU aktif Dibagi Daya transistor final Per satu set nya Oke Faham ya Daya aktif PSU tadi Yaitu 625 Watt Ya Dayanya tadi 625 Watt ya Dibagi Daya PSU Per satu set nya Kalau misalkan saya Disini menggunakan Final Toshiba Ya Karena tegangan Cuma 25 V AC Maka saya menggunakan Transistor final Toshiba Maka dibagi 150 Watt ya Ini Per set nya 150 Watt Sama dengan Ketemunya Empat set Keseluruhan Ingat ya teman-teman Empat set Keseluruhan Bukan Permono Empat set Tapi Empat set Keseluruhan Jika Dibuat Stereo Maka bisa Dua set Permono Paham ya Sudah kita Ketahui Berapa set Yang harus kita Pasang Selanjutnya Kita bisa Menentukan Kemampuan Driver Terhadap Beban Yang digunakan Oke Kita masuk Ke perhitungan Beban Jadi Kalau teman-teman Paham banget nih Soal perhitungan Beban Wah Top Berarti teman-teman Udah lulus nih Karena disini Yang terakhir Untuk kita Mengetahui Perhitungan Beban Ini sangat Penting Sekali Coba Kita bahas Teman-teman Dalam Video ini Yaitu Memiliki Empat set Keseluruhan Disini Saya buat Channel R Dua set Final Toshiba Dan Channel L Dua set Final Toshiba Loh Kenapa Mas Kok Dua set Dua set Gini Mas Permononya Karena Saya Menyesuaikan Beban Ingat ya Karena Saya Menyesuaikan Beban Kalau teman-teman Ingin Menyesuaikan Beban Juga Dengan rumus Yang akan Saya bahas Nanti Maka Selera Teman-teman Misalkan Yang R Mau dibuat Tiga set Sesuaikan Dengan Beban Sudah Klop nih Terus Yang L Misalnya Satu set Sesuaikan Dengan Beban Sudah Klop nih Berarti Nggak harus Nginikuti Ini juga Nah Seperti itu Disini Channel L Dua set Final Toshiba Rumus untuk Mengetahui Daya reaktif Driver Dua set Di atas Ini rumusnya Teman-teman Satu set Final Toshiba Adalah 150 Watt Maka Kalau dua set 300 Watt Nah Faham Teman-teman Maksudnya Gimana Yang pertama PSU Tadi sudah Kita hitung Wattnya Terus Daya reaktif Muatan listriknya Sudah kita hitung Terus Driver Daya aktif Sudah kita hitung Daya reaktifnya Muatan listriknya Sudah kita hitung Dan disini Yang kita hitung Itu adalah Transistor Final Yang ada Di Driver Itu Ya Seperti yang saya Jelaskan Beberapa detik Yang lalu Selera Teman-teman Mau menggunakan Berapa set Disini Saya menggunakan Channel R Dua set Dan channel L Dua set Berarti Saya buat Stereo Ya Satu setnya Yaitu 150 Watt Kalau misalkan Dua set Tentunya Akan jadi 300 Watt Dan ini Nilainya Masih aktif Teman-teman Ya Ini masih Aktif Masih Watt Ini masih Adahnya Belum tahu Muatannya ini Berapa Aku belum tahu Maka Masuklah ke dalam rumus Ki sama dengan P dikali Ki Nah rumus Rumus ini Rumus ini Rumus untuk Kita mencari Isinya ini Paham ya Yaitu Sama dengan P nya berapa Dengan Dua set Final Toshiba P nya yaitu 300 Watt Kita tulis 300 Dikali Cos P Ya Cos P Cos P nya berapa Cos P nya 0,8 Nah Sama dengan berapa 240 Watt Paham ya teman-teman ya Jadi Driver ini Permunuhnya kan Dua set ya teman-teman ya Nah Dua set ini Ya Dua set ini Kita hitung 300 Watt ketemunya Dua set Nah ini Adahnya Watt Kita cari Isinya ini Nah dengan ada Segini ini Mampu diisiin berapa sih Nah ini isinya 240 VA Nah Seperti itu ya teman-teman ya Nah 240 VA ini Nanti Kita Pasangkan dengan Beban Nah Udah Langsung kita lanjut aja Ke perhitungan beban Biar gak bingung Oke teman-teman Kita lanjut Ke perhitungan Beban Disini Beban Saya menggunakan 500 Watt kali 2 8 OHM Ingat ya Beban speaker Saya menggunakan 500 Watt kali 2 8 Ohm Dapat kita ketahui 500 kali 2 Adalah 1000 Nah Sama dengan 1000 ya 8 Ohm Loh Dua speaker kok tetap 8 Ohm Kayak mana Mas ini Ngitungnya Misalkan kayak gitu ya Nah Disini akan saya jelaskan Teman-teman ya Untuk Resistensi Ya Resistensi Ataupun Ipedensi Sama aja Satuannya OHM ya Kalau misalkan Dalam proses Paralel Speaker Maka itu Tetap 8 OHM Ya teman-teman Kenapa Mas kok tetap 8 Ohm Karena Beban ini Masing-masing Ya teman-teman 500 Watt kali 2 Berarti 500 Wattnya Ada 2 Dan Ipedensinya Masing-masing Ya Masing-masing 8 Ohm 8 Ohm Masing-masing Maka disini Tidak bisa dikatakan Apa Ipedensinya Ini akan turun Ya Enggak ya Tadi tetap 8 Ohm Beda dengan Resistor Yang kita Paralel Untuk Membebani Lampu Kita Paralel Resistor 10 Resistor Misalkan Ya Untuk Membebani Lampu Misalkan Resistor Yang ukuran Untuk Beban Lampu Ini Enggak ada Loh Maka kita Paralel Dengan Beberapa Resistor Untuk Menentukan Bukan Untuk Mengurangi Nilai Ohm Nya Itu Tadi Ya Resistensinya Itu Tadi Nah Kalau Misalkan Resistor Di Paralel Maka Dia akan Berkurang Karena Bebannya Cuma Satu Lampu Itu Tadi Kalau Speaker Ini Bebannya Masing-masing Ipedensinya Masing-masing Maka Kalau Seperti itu Dayanya Bertambah Terus Ohm Ipedensinya Tetap 8 Ohm Mari kita Lanjut Hitung Ki Sama Dengan Va P Dibagi R Ini untuk Perhitungan Beban Speaker Teman-teman Menjelas Teman-teman Fahami P P P Berapa P P 1000 Ini P 1000 R Berapa R Ini Tadi Dijelaskan Di simbol Simbol Itu adalah Ipedensi Atau Resistensi Sama Satuanya OHM 8 Ohm Maka Kita bagi 8 Ohm Ketemunya Berapa 125 Va Nah Tuh Ketemunya Faham Teman-teman Beban Beban Ini Memiliki Daya Sebesar 1000 Watt Nah 1000 Watt Ini Daya Aktif Daya Sesungguhnya Ya Daya Aktif Terus Muatannya Itu Berapa Si Yaitu 125 Va Teman-teman Muatannya Hanya Segini Gak Sampai 1000 Watt Langsung Dikasih Final Sanken 5 Set Enggak Kalau Misalkan Seperti Itu Asumsinya Atau Seperti Itu Perhitungannya Berarti Gak Masuk Gak Karena Kita Harus Mencari Daya Reaktifnya Isi Adahnya Itu Kita Cari Kalau Isi Adahnya Lebih Besar Daripada Daya Daripada Baknya Ya Tentunya Teman-teman Baknya Akan Rusak Speakernya Akan Rusak Nah Seperti Itu Cara Berfikirnya Seperti Itu Cara Berhitung Nah Dengan 1000 Watt Ini Beban Hanya 125 Va Maka Kita Bisa Simpulkan 2 set Final Toshiba Yaitu 240 240 Ini Adalah Daya Reaktif Yang Ada Di Final 2 set Itu Tadi Teman-teman Nah Maka dari Itu Isinya Ini Kita Kurangi Isinya Driver Yang 2 set Tadi Yang Isinya Driver Yang 2 set Yang Disini Tadi Yang Di Beban Itu Kita Kurangi Yang Di Beban Berapa 125 Maka Masih Sisa Ini Sisanya Teman-teman Ini Sisanya 115 Va Sisanya Teman-teman Faham Ya Teman-teman Sisanya Yaitu 115 Va Nah Dari Sinilah Kalau Misalkan Ada Sisa Seperti Ini Ngapain Kita Harus Trafoil Besar-besar Kenapa Kita Harus Final yang Banyak-banyak Seperti Itu Segini Masih Sisa Insya Allah Kalau Teman-teman Coba Insya Allah Tidak akan Panas Berlebihan Panas Berlebihan Faktornya Yang pertama Kelebihan Muatan PSU Terhadap Driver Kelebihan Muatan Beban Terhadap Driver Final Itu Akan Menibukan Panas Dan Driver Tidak Mampu Disuplai Tegangan Tersebut Itu Akan Menibukan Panas Terus Channel R Teman-teman Di sini Channel R Nya Pun Sama Cara Berhitung Nya Pun Sama Key Sama Dengan P Dikali Cos B Sama Dengan P 300W Karena Dua set Final Untuk R Untuk Channel Berikutnya Yang Stereo Ini Yang 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 Kedua P Nya Berapa 150 Kali 2 300W Dikali 0,8 Cos B Sama Dengan 240 VA Oke Teman-teman 300 Dari Mana Satu set Final Toshiba Itu kan 150 Maka Dikali 2 Ketemunya 300 Karena Tadi Penyumbulan Semua Itu 4 set Maka Kita Bagi 2 2 set 2 set Seperti itu Terus Bebannya Sama Juga Ini 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 Buat Sama Supaya Teman-teman Tidak Bingung Dan Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Bisa Untuk Berhitung Maka Teman-teman Bisa Bereksperimen Sendiri Berpikir Sendiri Mau Dibebani Berapa Misalkan Kira-kira Tak Bebani 400W Masih Berapa Sisanya Masih Sisa Segini Masih Gak Apalah Seperti Itu Oke Teman-teman VA P Dibagi R P Berapa 500W Kali 2 1000 Dibagi 8 Ohm R Kenapa 8 Ohm Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang pertama Sama Dengan 125 Selanjutnya Misalnya Kita Kurangi 240 Yang Dari Sini Kita Kurangi 125 VA Yang Dari Sini Ketemunya Berapa 115 VA Nah Ini Sisahnya Jadi Untuk Sisahnya Ini Gak Boleh Terlalu Banyak Sampai 300 Misalkan Sampai 200 Misalkan Sampai 150 Keatas Misalkan Itu Jangan Kalau Misalkan Itu Semua Terjadi Maka Itu Akan Beresiko Ke Speaker Karena Masih Terlalu Banyak Sisahnya Kelebihannya Itu Masih Terlalu Banyak Kalau Misalkan Kita Babat Kita Sikat Ke Speaker Speaker Bisa Rusak Seperti Itu Disa Daya Maksimal Tapi Kalau Volume Jam 12 Tidak Masalah Oke Saran Dari Saya Misalkan 60 Keatas Sampai 100 Misalkan Seperti Itu 50 Sampai 100 Misalkan Seperti Itu Kalau 115 Pun Masih Tidak Apa Oke Teman Teman Faham Untuk Perhitungan Beban Sudah Saya Buatkan Perhitungannya Selanjutnya Menentukan Jumlah Ilko Ini Yang terakhir Menentukan Jumlah Ilko Jadi Untuk Kita Menentukan Jumlah Ilko Yang Kita Gunakan Yaitu Rumusnya UF Sama Dengan I Dikali VT Dikali VT I Berapa Mas I 10 Amper Volt Total Berapa 50 Volt Total Berapa 50 Kalau Misalkan 25 Karena Volt Total Maka Dikali 2 Sama Dengan 50 Seperti Itu Nah Ini VT Lagi Maka Dikali 50 Lagi Sama Dengan Berapa Jumlah Yaitu 25.000 UF Atau Teman Teman Bisa Gunakan 10.000 UF 10.000 Dengan Volt VT Bisa 50V Karena Tegangan 25V AC Maka Bisa Teman Teman Gunakan 50V Karena Aduh Ya Allah Apinya Jatuh Lagi Apinya Jatuh Teman Nah Jadi Bisa Teman Gunakan 10.000 Mikro VT Dengan Volt 50V Kenapa Mas Kalau 50V Karena VT Yang Digunakan Disini Adalah 25V AC Maka 25x2 Adalah 50V 50V Maka Bisa Kita Gunakan 50V Teman Teman Ya Kalau 32V AC Mas Maka 32x2 Adalah 64V Tentunya 64V Itu Kan Gak Ada Bisa Kita Bulatkan Ke 80V DC Atau 100V DC Lebih Baik Lagi Kenapa Mas Lebih Besar Bukannya 50V Juga Bisa Karena Agar Lebih Aman Teman Teman Ya Agar Lebih Aman Kalaupun Kekurangan Voltase Maka Kalau Misalkan Orang Yang Mungkin Memperhatikan Dengan Baik Akan Bengur Bahasanya Bahasa Lokal Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Mungkin Itu Aja Yang Saya Dapat Sampaikan Untuk Teman Teman Semuanya Tetap Semangat Belajar Teman Teman Semuanya Sedikit Rekomendasi Buat Teman Teman Semuanya Jadi Perhatikan Apa kata Saya Ini Dan Dipraktekan Ya Teman Kalau Nggak Dipraktekan Kurabotunangka Dan Lain Lain Ya Jangan Salahkan Saya Karena Teman Memperhatikannya Setengah Saran Dari Saya Coba Teman Teman Buatkan ACC Mikrolan 7 Potensio Yang Sudah Ada Di Branda Youtube Ini Ya Karena Teman Teman Sudah Mempraktekan Dan Teman Teman Kombinasikan Dengan Por Ampli Yang Berdasarkan Perhitungan Ini Jamin Hasilnya Teman Teman Nggak Akan Menyangka Dengan Jadi Omongan Saya Bukan Omongan Kosong Tapi Omongan Yang Setelah Dibuktikan Kalau Teman Teman Anggap Omongan Kosong Maka Teman Tidak Akan Mendapatkan Manfaatnya Tapi Kalau Teman Anggap Wah Ini Benar Bukan Omongan Kosong Dan Teman Mempraktekan Maka Teman Teman Akan Mendapatkan Hasilnya Saya Pribadi Sudah Menggunakan Mikrolan 7 Potensio Modif Itu Sudah Saya Digunakan Ya Dan Hasilnya Masya Allah Sangat Mantep Dengan Perhitungan Ini 10 Ampere Bisa Untuk Digunakan 6 Speaker Bayangin Aja Sebenarnya Untuk Secara Asumsi Kalau Orang Yang Awam Perhitungan Maka Akan Gak Mungkin Mas Ada Aja Kalau Dengan Perhitungan Semuanya Bisa Benar Benar Bisa Nanti ACC Digunakan Mikrolan 7 Potensio Oke Oke Mungkin Itu Saya Dapat Sampaikan Untuk Teman Teman Semuanya Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Dan Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Supaya Channel Terus Berkembang Terus Berkembang Dan Juga Dapat Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Dengan Cara Subscribe Tombol Lonceng Ditekan Supaya Nanti Kalau Saya Upload Video Teman Teman Orang Pertama Yang Bisa Melihat Oke Mantap Terus Jangan Lupa Juga Dilek Setelah Jempol Jelik Banget Astagfirullah Alhamdulillah Bagus Ciptaan Allah Jangan Lupa Dilek Dan Juga Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Semoga Supaya Kalau Memang Pembahasan Ini Bermanfaat Seperti Itu Dan Jangan Lupa Kalau Teman Teman Ada Yang Bingung Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Nanti Saya Balas Sesuai Kemampuan Saya Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Yang Saya Dapat Sampaikan Jangan Lupa Subscribe Semangat Konten Wabilah Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh